Setelah itu larangan pemerintah Amerika Serikat terhadap sejumlah pejabat terutama dari kalangan militer untuk bepergian ke Amerika sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Sebelumnya Amerika pernah melarang sejumlah petinggi militer untuk bepergian ke negara Paman Sam itu. Lantaran diduga terlibat tindak kekerasan yang melanggar HAM. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat seperti pernah dilansir Harian Washington Post edisi 16 Januari 2004 pernah juga menetapkan enam warga Indonesia masuk dalam daftar orang yang dilarang bepergian ke Amerika. Pelarangan ini dikeluarkan setelah adanya dugaan keterlibatan mereka dalam kejahatan perang dan pelanggaran HAM oleh Pengadilan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mereka diantaranya didakwa terlibat tindakan kekerasan pada tahun 1999 yang diduga menyebabkan 1.500 warga Timur-Timur tewas selama berlangsungnya referendum kemerdekaan negeri tersebut. Namun jurubicara Kemen Lu ketika itu, Martina Telegawa menyatakan pencekalan terhadap enam WNI tersebut belum terkonfirmasi karena pemerintah Indonesia belum menerima secara resmi surat pencekalan terhadap enam WNI. Martina menyebutkan informasi baru sebatas pemberitaan di media masa Amerika. Tidak disebutkan siapa sebenarnya ke enam orang yang dilarang tersebut. Namun belakangan saat kampanye Pilpres 2014 lalu nama Prabowo Subianto disebut-sebut sebagai salah satu dari enam orang itu. Menanggapi hal ini, saudara kandung Prabowo yang juga salah seorang petinggi di Partai Gerindra, Hasim Joyohadi Kusumo menyebutkan empat nama lainnya. Mereka yakni Wiranto, Safri Samsudin, Pramono Edy, dan Zaki Anwar Makkarim. Namanya disebut-sebut sebagai salah seorang yang terkenal larangan AS, Pramono Edy pernah membantah soal hal ini. Namun demikian, menurutnya jika hal ini benar sekalipun tidak masalah baginya selama tidak mengusik kepentingan Indonesia. Sementara, Panglima TNI di era Presiden Megawati Sukarno Putri, Jendalpunawirawan Enriartono Sutarto, mengakui bahwa Amerika pernah melarang sejumlah pejabat militer Indonesia bepergian ke Amerika. Larangan tersebut dikeluarkan diantaranya saat tragedi 1998 dan pecahnya insiden Timur-Timur 1999. Sementara, otoritas Amerika Serikat pernah menyebutkan bahwa di Amerika memang berlaku aturan tentang pelarangan bagi pelanggar hak asasi manusia atau HAM, khususnya dari kalangan elit militer, untuk masuk ke wilayah mereka. Aturan tersebut berlaku bagi siapapun dan dari negara manapun tidak hanya Indonesia. Aturan ini dikenal dengan sebutan Lehli Law, yakni aturan yang menyatakan orang-orang yang terduga sebagai pelanggar HAM tidak diizinkan dapat visa dan masuk ke Amerika. Aturan ini pertama kali digagas oleh Senator Patrick Lehli de Fairmont pada tahun 1997.